Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala'alihi wassalbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagian ilmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita lanjutkan kajian al-ba'in atau 40 hadis imam nawawi. Kesempatan kali ini adalah hadis yang ke-20, insyaAllah. Kajian ke-20 ini bunyinya sebagai berikut. Surah-sallam bersabda bahwasannya dari wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat nabi-nabi yang terdahulu adalah, jika kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang kita kontemplasi tersebut lakukan, kalau kamu tidak merasa malu. Ini satu contoh bahwa satu hadis ini bisa melihat, bisa ada dua dimensi pendapat para ulama. Dimensi yang pertama adalah bagikan suatu ancaman. Ini yang banyak dipakai juga. Jika kamu tidak malu, lakukan. Seolah-olah ancaman. Jadi seperti itu. Jika kamu tidak merasa malu, lakukan. Tapi di lain pihak, perulama juga menyebutkan ini ada dimensi lain. Karena mungkin kita sudah mengkontemplasi. Kalau lakukan, jangan ya. Sudah kontemplasi, ngecek syariahnya, ngecek kulturnya kebudayaan di tempat itu. Kayaknya tidak ada yang mesti merasa malu. Maka lakukan. Apa yang ingin kamu lakukan atau yang kamu kontemplasikan tersebut. Jadi ada dua dimensinya dari hadis ini. Jadi itulah salah satu contoh bahwa hadis itu harus dilihat konteksnya. Dan memang kadang-kadang konteksnya banyak. Kadang-kadang kita membaca suatu hadis, hari ini kita dapat mengertinya ini. Ada kesepulangan lain dan mengertinya yang lain. Dan tidak berkelak belakang. Tapi justru memperluas makna hadis tersebut. Ini adalah satu contohnya. Contoh pertama, ancaman. Oke, kalau kamu tidak malu, lakukan. Yang kedua, jika kamu sudah mengkontemplasi, ngecek syariahnya, ngecek kulturnya, tidak ada yang harus dirasakan sebagai suatu malu, maka lakukan. Nah, itu hadisnya. Tapi ada dua juga hal yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, tadi, dari nabi-nabi yang terdahulu. Berarti dari ajalan Islam ini, kita tidak menyatakan bahwa semua yang lalu itu tidak ada manfaatnya. Karena ada tiga hal. Pertama, kalau yang lalu itu juga diterima oleh ajaran Islam. Atau ada dalam ajaran Islam juga. Baik dalam Al-Quran misalnya, berpuasalah, seperti yang telah diperintahkan kepada umat-umat sebelummu. Itu dilakukan di dalam Islam juga. Maka hal itu dibolehkan. Dan sesuaikan dengan hadisnya. Kalau dari Al-Quran jelas, itu malah perintah. Bukan saja boleh, tapi perintah. Kalau dalam hadis, tergantung hadis sahih, atau hadis-hadis yang lainnya. Kalau hadisnya lemah, maka hal itu disampaikan dalam satu hadis, lemah itu boleh digunakan untuk menyemangati orang untuk berbuat baik. Jadi kadang-kadang ada misalnya hadisnya, orang di zaman dulu sering juga melakukan kontemplasi di suatu malam, di malam-malam. Maka tidak masalah. Kita juga melakukan kontemplasi atau terfakur di waktu malam. Tidak wajib. Tetapi kita tahu bahwa konteksnya, berinterfaksi diri itu baik. Maka berinterfaksi diri di malam-malam juga baik. Itu salah satu contohnya. Kalau yang disampaikan oleh umat-umat terdahulu, juga kita sampaikan dalam Islam baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, kalau disampaikan tetapi tidak dilanjutkan. Artinya dilarang. Itu kita pun artinya ajalan Islam menggantikan supersit perintah yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah tidak dilarang, tidak juga dibolehkan. Maka dalam hal ini kita boleh, sifat kita adalah juga harus menganggap, tidak boleh menganggapnya salah, tapi tidak boleh menganggapnya juga betul. Jadi netral saja. Tidak boleh mengbetulkan, tidak boleh juga menyalahkan. Netral saja. Karena tidak ada dasarnya bagi kita. Jadi kadang-kadang ada istilahnya, bukan hadis ya, tapi riwayat-riwayat dari Bani Israel. Banyak sekali ya kadang-kadang. Riwayat-riwayat Bani Israel. Rasulullah SAW menyebutkan, riwayat Bani Israel itu, karena wadah itu banyak ya pendeta Kristen dari Yaman, misalnya menjadi Muslim. Mereka membawa cerita-cerita Bani Israel. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak ada salahnya untuk menyampaikannya, ataupun tidak menyampaikannya. Netral saja. Karena pada saat itu tidak semuanya sampai, mungkin saja ada sesuatu yang belum didengar Rasulullah SAW. Tapi secara prinsip Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalau tidak disebutkan oleh Rasulullah, itu tidak ada salahnya, tapi tidak boleh disalahkan, dan tidak boleh dibetulkan. Demikian. Konsep yang kedua dalam hadis ini adalah rasa malu. Hayak. Ini kata yang digunakan nama hadis ini itu hasilnya hayak. Ini kadang-kadang diterjemahkan malu, kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai modus dalam bahasa Inggris. Nah, ini merupakan suatu konsep yang penting dalam Islam. Jadi ini bukan katakanlah, oh ini anak ini pemalu banget, jadi harus berani, segala macam. Ini maksudnya bukan seperti itu, tapi harus ada rasa malu dalam diri kita. Terutama rasa malu terhadap Allah. Karena kita selalu dilihat Allah. Jadi sebelum bertindak, kita ingat kalau Allah melihat kita, akankah kita melakukan hal tersebut? Malu dong dilihat Allah. Asal membohongi dalam mengisi pajak kita. Malu. Oke, jangan. Walaupun kita dah bisa melakukannya. Bisa melakukannya, tidak ada yang melihat Allah. Sebetulnya ada Allah yang melihat. Dan kalau kamu tidak melihat, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi demikian rasa malu itu adalah salah satu, malah disebutkan salah satu hal yang penting dalam Islam. Terutama merasa malu terhadap Allah. Atau rasa modus berpakaian seperti ini. misalnya. Gimana ya? Ah, malu dilihat. Nggak apa-apa ya. Jangan orang yang sudah tidak punya rasa malu itu susah. Lebih baik ada rasa malu untuk menjaga diri kita daripada tidak punya rasa malu sama sekali. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik mengajar kegirian dirimati Allah. Yang benar hanya dari Allah. Kesalahan dari Irfan sendiri. Makan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.